Selamat malam, Berkarya TV di mana pun berada setelah selesai acara Cilatul Ramin Nasional, kita makan malam. Dan di dalam makan malam ini ada cerita yang menarik tentang ikrar partai berkarya. Gimana Dato sejarahnya? Ketanya ikrar partai berkarya itu Dato yang menciptakan yang membuatnya. Gimana-gimana Dato? Alhamdulillah waktu itu kita ingin mengadakan rakor di Surabaya. Pertama kalilah menampilkan Pak HMP di Surabaya. Dan Saudara Badar waktu itu menelpon saya untuk membuatkan pidato Pak HMP di Surabaya. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Singkatnya karena Pak Badar waktu itu ingin berangkat ke Surabaya naik pesawat dari bandara Surabaya. Harus sudah selesai, itu perintah Pak Badar waktu itu. Alhamdulillah begitu beliau naik ke pesawat, saya konsep. Konsepnya pun di Sentral Pak bersama dengan Saudara Nuri dan kawan-kawan lain termasuk Ketua DPD Cinebon waktu itu. Nah disitulah saya konsep dan beberapa menit kemudian selesailah konsep itu. Terus sudah lah Pak Badar sampai di Surabaya, dia terima konsep pidato Pak Tommy Suwarto. Dan langsung Pak Badar memerintahkan saya untuk membuat ikrar partai berkarya. Alhamdulillah dengan waktu yang sesingkat-singkatnya saya siapkan ikrar itu sebelum acara Kornas di Surabaya dibuka oleh Bapak HMP. Ikrar itu sudah selesai sampai ke tangan Pak Badar melalui WA-nya. Munyinya gimana Pak Baze? Kata-kata yang dipikirkan apa baik pertamanya? Ya kalau masalah ikrannya itu kan kita ambil filosofinya. Ya filosofinya datang pikir berkarya itu apa? Ya karena partai berkarya ini baru dan ekonnya Pak Suwarto muncullah ide saya untuk menciptakan ikrar itu. Dan Alhamdulillah ikrar itu di Surabaya dibacakan oleh Saudara Okto Berjandi. Berjandi. Dialah yang membacakan ikrar itu di sana. Itu asli dari tangan saya menciptakannya. Alhamdulillah. Ikrar partai berkarya itu kalau nggak salah namanya ikrar pancak karya ya? Awalnya begitu. Awalnya begitu. Awalnya begitu. Cuma berubah. Berubah menjadi ikrar partai berkarya. Nah ketika di dalam acara silat Nas itu tadi dibacakan sama-sama ada Pak Tommy Suwarto di situ, ada Butiti Suwarto. Apa yang Pak Yudi rasakan? Saya sangat bangga. Karena Alhamdulillah itu tulisan saya yang dibacakan setiap ada acara kepartean, partai berkarya. Itulah satu kebanggaan saya. Alhamdulillah. Pertama yang membacakan itu terus terang saja Saudara Okto di Surabaya. Okto Berjandi ya? Betul. Dan Pak Okto sekarang mungkin sedang berada di satu tempat. Kalau lihat tayangan ini Pak Okto, saya kangen sebetulnya kumpul-kumpul. Karena kita sempat sama-sama ya waktu itu ya, Dato ya? Ya. Dan pada intinya, dengan dinamika yang ada di partai berkarya, ini adalah pendewasaan politik. Terutama bagi saya pribadi, saya jadi tahu mana keputusan politik, mana keputusan hukum. Itu Dato. Mungkin, Bung, ada boleh sampaikan, Bung? Sama. Saya, apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, suatu hal yang baru saya dengar informasinya. Saya terkredit sekali, ternyata Pak Yudi ini emang orang tulis partai berkarya dari dulu. Karena saya dekat Pak Yudi baru waktu ada di Solo. Di situ saya lihat, orang model Pak Yudi ini harus lebih fokus ke dalam partai seperti ini. Karena baru tidak ada membuat satu ikram partai berkarya yang monomenal sampai sekarang dipakai setiap acara-acara. Saya rasa itu aja. Oke Dato, mungkin ada tambahan lagi buat teman-teman khususnya generasi muda, mungkin atau siapapun atau yang mau Dato sampaikan. Saya mengingatkan kepada kawan-kawan sekalian, kembalilah ke ikon kita yaitu Bapak Suwarto. Dan yang kedua, kembalilah keputera beliau, yuk kita bersama-sama membesarkan partai berkarya. Yang lain itu sudah tahulah rekam jejaknya. Dan itu tidak bisa dibohongin lagi, di segala elektronik manapun sudah tahu rekam jejak mereka. Jadi maka dari itu kembalilah ke pangkuan partai berkarya. Saya rasa itu yang saya harapkan. Dan yang paling terakhir, kawan-kawan di daerah jangan takut, apalagi DPR-DPRD, takut direkol, jangan takut. Kita hadapin bersama-sama. Terima kasih. Baik, dan saya Elhan Jakaria, berkarya TV, closing statement dari saya, pendek. Dan saya juga bingung mau closing statement apa, karena ini semua belum berakhir. Yang pasti hari ini adalah semangat kemerdekaan Republik Indonesia ada di sini. Dan saya jadi ingat bahwasannya merdeka itu bukan tandanya kita untuk berhenti berjuang. Saya Elhan Jakaria pun pamit, salam perjuangan, salam berkarya jaya. Terima kasih. Terima kasih.